Puskesmas Negeri Lama di Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu diduga telantarkan pasien. Video soal dugaan penelantaran pasien ini kemudian viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram terang underscore media, tampak seorang wanita mengeluh, lantaran ayahnya yang sakit tidak mendapat pelayanan dengan baik. Sang wanita marah dan kesal, karena tak seorang pun yang mau menolong ayahnya. Dalam video yang beredar tersebut, tampak seorang wanita berbaju hitam histeris mengeluhkan kekesalannya terhadap pelayanan medis. Sambil berteriak, ia mengungkapkan keluhannya itu dengan merekam dirinya dan ambulan yang mengangkut sang ayah. Wanita itu kemudian mengarahkan kamera ke ambulan. Ia mengatakan bahwa sang ayah yang sedang sakit terlantar di dalam ambulan dan tak mendapatkan pertolongan dari pihak Puskesmas. Dalam video tersebut, terdengar pula suara tangis anggota keluarga lain yang melihat pasien tak kunjung mendapat perawatan medis. Ia juga mengatakan tidak ada satupun petugas di dalam Puskesmas yang menolong ayahnya dan memilih hanya diam. Ini di negeri lama, di negeri lama Sumatera Utara, gak ada dokter. Tengok bapakku satu jam, udah gak ditolong sama dokter. Ini di Puskesmas, di mana-mana gak ada dokter. Gak ada yang mau ngirim ke sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!